Aku ingin begini, aku ingin begitu Ingin makan ini, ingin makan itu Mas Dimas kebiasaan ya, kalau misalkan mau weekend tuh ninggalin aku terus, gak tau kenapa Kayaknya nih, sepacaran terlatih kayaknya guys Nah, ini restorannya kita udah nyampe, katanya temanya tuh ala-ala industrial ya Gimana ya buka pintunya nih? Ih, kok udah gak ada gagangnya sih? Duh, Mas Dimas help me! Pintu gak bisa kebuka nih Mas Dimas! Gak bisa, gak bisa, gak bisa Eh, kok dia bisa? Kok bisa kebuka sih? Tess, apa yang tadi ada nih? Tess, kok gak ada ya? Mas Dimas! Sumpah, mana sih orangnya? Tess, Tess! Mas, tadi liatnya Tess gak sih? Mana sih? Ih, bingung deh gue Woi, lu mah keterlaluan norak Nah, gini, restoran bikin-bindu ribet amat deh ya Oh my, wow, pas masuk ke dalam tempatnya super duper nyaman dan unik banget Kita bisa makan di sini kan? Bisa, kan? Bisa makan di sini? Di sini ada di lantai juga Oh, lantai juga bisa Mas Dimas Ada menu yang paling enak apa? Apa? Favoritnya Wabdiutra Polombo Reyes Wow! Biokos, Rampeng Carbonara Hah? Terus Yakitori Oh Yakitori Yuk, Mas dibikinin ya Lucu banget guys ada mural-muralnya gitu tuh, lucu Nongkrong di tempat hits kayak begini Paling enak pesan makanan ringan kayak Giuza Tacos ini guys Aku hasil dulu gimana cara bikinnya ya Pertama-tama, kucurkan minyak untuk proses masak Setelah siap masak, masukkan beef bacon Terus, tuangkan saus dari yakit Setelah itu, angkat Selanjutnya, masukkan kos lau, salsa ke dalam tacosnya Terakhir, tambahkan irisan alpukat dan jeruk lemon di sisinya nih guys Truffle lovers, ada makan kesukan kalian nih Ini dia Wagyu Truffle Omurice Jadi prosesnya gampang banget, tinggal kucurin aja telur omelet Lalu angkat Kemudian masukkan bawang putih, nasi, langsung tuangkan karinya Gongseng-gongseng, setelah itu taburkan chicken powder dan black pepper Sekarang masukkan lagi nih daging Wagyu Plating juga semuanya, susul dengan telur Siram dengan kuah kari, lendingkan Wagyu di atasnya Kemudian kucurkan minyak truffle pada Wagyu biar wangi semerbak Taburkan parmesan cheese Parsley Bawang putih goreng Dan terakhir, kasih nori di atas bawang putih goreng Nori itu adalah rumput laut kering Akhirnya kita coba ingin komendasi dari Dimas yang tadi ya Nah ini ada taco-nya juga, ini taco apa sih Cez? Ini kayak gyoza taco gitu mas Mas Dimas ada beef beef-nya juga Ada sayurnya juga, ada avocadonya, ada tomatnya Nah guys, ini kita cobain dulu you guys Lucu loh makannya Yuk, bismillahirrahmanirrahim Ui, 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 ui Aduh Ghosti Aduh ghosti Mas Dimas, ini definisi I like Ya Keluar garing, dalamnya lembut banget Bener Ternyata daging itu daging asap Ya, dan syaratnya juga seger banget Seger? Dipake kol yang ungu Iya, ada apokatnya juga, ada potongan tomat, jadi seger banget Dan rasanya tuh kayak manis-manis gurih gitu ya Makan kayak begini mah, auto gak bisa berhenti untuk nyuap terus tau guys Gyo Zetacos Crispy enak banget guys, lu mer